Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Lisa Fitri. Kali ini kita akan belajar dasar-dasar pengaturan margin dalam Microsoft Word. Tentu teman-teman sudah tahu, ya sudah biasa menggunakan mengatur margin ini, tapi coba kita sekilas, kita belajar sekilas. Silahkan teman-teman buka page layoutnya di bagian menu bar. Nah, di sini ada margin, ada orientation untuk membedakan antara portrait dengan landscape, ada size untuk menentukan ukuran, ukuran kertas. Coba kita klik dulu margin. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada yang sudah ditampilkannya seperti itu, diaturnya seperti itu, dan ada yang bisa kita atur sendiri. Kalau seandainya kita akan mengatur sendiri, tinggal klik saja custom margin. Nah, di sini misalnya saya ingin mengubah atasnya misalnya 5 cm, kemudian left-nya biasanya lebih besar, ya 4 saja lah ya di sini. Terus bottom-nya bawahnya 3, misalnya right, sebelah kanannya 3 cm. Nah, ini kalau seandainya yang portrait, klik saja portrait seperti ini. Kalau landscape, tinggal diklik landscape. Selain itu, di sini juga di sampingnya ada pengaturan ukuran-ukuran papernya, ya ukuran kertasnya. Misalnya di sini ada legal berapa cm, nah ini ukurannya. Kemudian misalnya ya A5, A5 itu sebesar, apa ya? Buku tulis biasanya. Kemudian A4 yang biasa. Kemudian B5, B5 juga ukuran buku biasanya. Dan yang lainnya. Nah, bila nanti teman-teman juga akan mengatur amplop, begitu akan print amplop dan sebagainya, di sini biasanya sudah ada. Tapi kalau seandainya tidak ada ukurannya, nah, diklik saja ke paling bawah, kemudian bisa diklik custom size. Nanti silakan di-search saja ukuran amplopnya berapa, nanti tinggal ditulis di sini misalnya 9 inci atau 9 cm, kali misalnya 6 dan sebagainya, nanti tinggal di-oke-kan. Oh, ini terlalu besar katanya marginnya, karena tadi diaturnya 5 cm ya. Ya, kita kembalikan saja dulu ke ukuran A4. Kemudian, ya, di sini kita klik OK dulu. Ya, tentu saja di sini teman-teman sudah bisa mengatur. Dan tadi juga ada yang terlewat, coba di-klik lagi marginnya. Di custom margin. Nah, di sini di bagian layout, di sini ada keterangan tentang sectionnya. Nanti tentang sectionnya sendiri akan dipelajari dalam video selanjutnya, yang tentang margin. Kemudian, tapi kalau misalnya akan diatur, di sini ada pengaturannya. Lalu ini section direction, maksudnya tulisan itu mulainya dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, ini left to right, berarti tulisannya ya huruf latin biasa dari kiri ke kanan. Tapi ada juga yang right to left, biasanya ini untuk penulisan huruf Arab, begitu. Kita klik yang left to right saja. Nah, yang ini juga ada pengaturan-pengaturan yang lain juga, ada different, odd, and even. Maksudnya itu di sini adalah kita akan membedakan semisal penomoran halaman, antara halaman yang genap dan yang ganjil. Semisal seperti teman-teman, nanti akan memprint sebuah naskah, tetapi ingin bolak-balik, nah nanti bisa di-klik di bagian sini, different, odd, and even. Kemudian misalnya kalau seandainya nanti halaman pertamanya ingin bebas gitu ya, tidak ikut aturan yang atas ini, nah nanti tinggal di-klik ya, different first page. Kita buang dulu centangnya ya, supaya kita tahu nanti perbedaannya seperti apa. Kemudian di sini juga maksudnya yang bawahnya, from edge itu batas tulisan dari header itu berapa begitu. Nah, nanti bisa diatur. Misalnya 1 cm atau 0,5 ya, yang ini juga 0,5. Nah, kalau yang ini page, maksudnya di sini vertical alignment itu, tulisan itu akan mulai dari mana dulu. Kalau top berarti dari atas, kalau center berarti dari tengah, kalau justified berarti latak kanan kiri ya, kalau bottom dari bawah dulu. Coba kita klik dulu ya, yang center kita cobain. Nah, nanti ininya, apakah pengaturan seperti ini berlaku untuk seluruh halaman, atau dari halaman ini ke selanjutnya, begitu. Nanti tinggal di-klik saja di sini, diatur. Apabila ingin memunculkan line number juga, atau penomoran baris, bisa di-klik di sini, line number. Nah, tinggal di centang, misalnya start at 1, atau berapa, begitu ya. Misalnya kita klik saja dari 1, atau misalnya dari 5. Nah, nanti di sini ada pengaturannya, kalau reset each page berarti, setiap halaman itu memulai dari angka 5. Kalau reset each section berarti, nanti akan memulai lagi itu dari section. Nanti section sendiri akan dipelajari di video selanjutnya. Nah, kalau continue, artinya setiap halaman itu melanjutkan. Coba kita klik yang, misalnya restart each page aja ya. Oke. Nah, misalnya halamannya juga ingin ada garis-garis sampingnya, ingin ada batasannya, tinggal di-klik saja border. Di sini ada yang sudah instant, tinggal milih. Begitu. Tapi kalau seandainya ingin mengatur sendiri ya, garis mana saja yang nanti akan diberikan. Nanti klik yang non, kemudian kita pilih stylenya di sini, satu-satu. Misalnya saya ingin klik yang inilah, yang garis-garis seperti ini, kemudian klik di atas sini. Oh, ini enggak. Nah, kalau nanti, atau misalnya samping-sampingnya saya enggak ingin, nanti tinggal buang. Juga color-nya, warnanya di sini bisa diatur juga. Misalnya saya ingin warnanya warna merah. Kemudian, ketebalannya di sini bisa diatur. Nah, kemudian misalnya ini art, art itu ya, inilah, apa namanya, berbentuk-bentuk seperti itu. Nanti di klik aja di sini, di art. Oke. Coba lihat. Nah, ini kan, ada terlihat ya. Tuh, teman-teman, ini ternyata memulai itu dari tengah. Coba kita, kalau kita buang. Nah, ini pertama kali most itu adanya di tengah-tengah. Kan biasanya di atas. Misalnya kita akan ubah lagi ya, kita kembalikan. Klik dulu margin. custom margin. Kemudian, kembali lagi ke layout. Nah, di sini, di vertical alignment-nya, kita ganti lagi ke top. Dan misalnya ini border-nya akan saya buang. Sudah, kita buang saja. Non. Oke. Nah, begitu. ini kembali lagi ke atas kan, teman-teman. Dan di sini juga ternyata tadi ada line number-nya ya. Nah, ini yang disebut dengan line number itu ini. Di sini. Kita buang juga kembali lagi ke sini. buang. Nah, itu teman-teman. Dari margin juga ada pengaturan yang lain, yaitu mirror. Kalau mirror itu maksudnya, ini untuk seperti cetak buku ya. Jadi, halaman satu, misalnya kita membuat yang halaman satu itu di sebelah kanan. Berarti kan otomatis yang sebelah kirinya itu lebih lebar. Nah, nanti halaman yang keduanya itu terbalik. Jadi, yang sebelah kanannya yang lebih lebar. Kita coba ya. Nah, misalnya ini yang mirror. Oh, maaf. Kemudian kita atur dulu custom margin-nya. Nah, ini sudah mirror. Kalau di mirror itu inside. Maksudnya inside itu adalah bagian yang nantinya akan terjilidnya begitu ya. Misalnya kita kasih 4. Outside itu berarti bagian halaman yang bagian luar. Bisa kanan, bisa kiri. Kalau bottom dengan top itu sama saja. Coba kita lihat. Nah, teman-teman. Ini kan halaman pertama ya. Kalau kita melihat ke halaman 2. Nah, ini. Jadi, otomatis ini yang sebelah kiri kecil. Tapi kalau di halaman 1. Yang sebelah kirinya lebar. Nanti silahkan dicoba ya. Baik, teman-teman. Sekarang kita akan mencoba membuat header atau footer-nya ya. Tentu saja di sini kita masuknya dari margin. Nah, teman-teman. Kalau tadi kan sudah kita atur margin-nya ya. Kalau untuk menambahkan footer atau header. kita masuk ke insert. Kemudian nanti di sini ada header. Ada footer. Misalnya kita pilih saja ya header-nya. Nah, di sini sudah ada apa namanya. Ada beberapa style yang bisa kita pilih. Tapi kalau seandainya tidak nanti bisa di-edit di sini. Misalnya kita coba yang ini ya. yang event dan yang odd page. Seperti yang sudah tadi saya katakan bahwa kegunaan ini untuk membedakan halaman yang genjil dan yang genap. Misalnya kita akan membuat sebuah buku begitu ya. Atau kita ingin print bolak-balik begitu. Nanti kan pasti ada satu margin ada satu sisi yang itu tuh harus lebih besar. Dan nanti halamannya juga harus di sebelah mana supaya rata begitu ya. Ini cara penggunanya di sini. Coba kita klik dulu ya yang ini. Yang event page. Nah nanti halaman satu akan muncul di sebelah kiri. Coba kita lihat apakah di halaman duanya juga sama. Belum ada. Coba kita enter dulu. Ternyata halaman dua juga masih ada di sebelah kiri. Nah ini terjadi karena kita belum mengatur supaya halaman itu ada di sebelah kanan ada di sebelah kiri begitu. Jadi yang ganjil ada di sebelah kiri kalau yang genap ada di sebelah kanan. Caranya silahkan masuk ke page layout kemudian klik margin dan klik lagi custom margin nah disini di bagian layoutnya nanti teman-teman silahkan klik yang ini different odd and event kemudian tinggal klik ok coba kita lihat ke halaman kedua nah ternyata halaman kedua ini kosong tidak ada karena ini adalah halaman yang genap bagaimana supaya halaman dua ini dan halaman genap lainnya ada nomor halamannya juga pertama-tama silahkan simpan dulu kursornya di halaman yang kedua bisa di inti kertasnya atau bisa di klik di bagian margin kemudian masuk lagi ke insert masuk lagi ke header lalu pilih yang odd nah yang sebelah sini odd page coba dilihat halaman satu ada di sebelah kiri halaman dua ada di sebelah kanan halaman tiga sebelah kiri coba kita lihat bagaimana dengan halaman yang keempat ternyata halaman empat itu ada di sebelah kanan juga nah itu mungkin teman-teman tentang apa namanya tentang margin ini ya fungsi header dan footer nya nanti bisa diatur mungkin teman-teman juga sudah biasa ya kalau seandainya menggunakan membuat code dan sebagainya tapi kita coba ya untuk menghilangkan ini kita remove dulu caranya insert kemudian masuk ke header remove oke lalu tadi kan kita atur ya ininya supaya apa namanya ada perbedaan gitu nah tapi disini kita coba aja langsung masuk saja ke margin disini misalnya kita akan memasukkan apa namanya logo unsud misalnya bisa dimasukkan langsung disini atau bisa dengan menggunakan apa namanya ini shape ya supaya lebih rapi sih pakai shape ya misalnya begini kemudian kita cut ctrl x masukkan sini oke sepertinya ini marginnya juga kan kurang bawah kita ubah lagi di page layer atau maaf klik dulu keluar kemudian kita buang ininya masuk ke format save outline no outline nah misalnya seperti ini kemudian kita tuliskan misalnya universitas fakultas pertanakan nah tentu saja teman-teman yang seperti ini kan sudah biasa ya nanti silahkan dicoba untuk membuat heater dan puternya terima kasih selamat menikmati